Nah, serukan kejuaraan balap sepeda minikros bahayau di Padat Karya ini. Pemirsa untuk mengetahui seberapa menariknya kejuaraan ini berikut tanggapan biker dan manajer tim balap sepeda di minikros bahayau di Padat Karya. Kesan saya, kami semua disini datang itu dengan sangat senang, karena disini dengan antusiasinya juga teman-teman mengikuti minikros disini. Harapan dari pribadi dari ini apakah yang akan mencapai? Harapan dari kami bisa membawa trofe dari Tanjung ke Belangan. Teman-teman ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, remaja dan dewasa, karena kegiatan seperti ini sangat meramaikan di tempat-tempat seperti ini. Dan bisa berpengalaman dalam mengikuti lomba-lomba seperti ini. Menang atau kalah itu pun sangat biasa, karena kita ikut lomba ini itu perlu mencari pengalamannya. Harapannya semoga dari kami WB Team bisa ikut lomba terus dan harapannya semoga ada lomba-lombanya terus. Tanggapan kami bagi adanya minikros ini untuk menambah segala, untuk menjunjung sepertivitas bagi para-para pembelap. Habis itu kalau bisa diperbanyaklah di tabelong event-event cross seperti ini. Untuk harapannya supaya tim kami lebih maju, ini kami masih tim kecil bang. Jadi sekiranya maju kayak yang di muka-muka itu nah yang berpeda-peda genal itu. Tentang acara ini cukup bagus, cuman menurut saya lapangannya terlalu sempit. Jadi diharapkan kalau bisa lapangannya diperluas lagi serta menyangkut keselamatan. Kalau bisa dari penelitian disediakan helm atau atribut-atribut yang lainnya. Atau seperti asuransi atau alat-alat kesehatan yang lainnya. Kalau target dari tim kami semoga kami bisa masuk ke depannya. Kalau bisa sering-seringlah diadakan lomba-lomba seperti ini. Terutama di bidang kelas anak-anak kalau memang anak-anak itu di usianya di bawah 13 tahun. Diharapkan benar-benar anak itu 13 tahun. Jangan sampai ada yang menipu-nipu. Sangat setuju, sangat senang dengan diadakannya acara ini. Dan kami berharap nantinya akan ada kejuaraan Bupati Cup untuk ke Mini Cross ini. Karena antusias masyarakat dan pemuda-pemuda di Tabalong ini sangat antusias sekali. Sehingga kami sangat-sangat berharap supaya ada Bupati Cup nantinya. Dan kami sangat berterima kasih untuk buhan padat, bahaya padat. Karena kami sangat senang dalam acara ini. Kami ingin memenangkan dalam BMX maupun kelas bebas. Dan kami selalu berlatih untuk mengawalkan tujuan ini. Setelah ini, kalau mau adakan kelas BMX, kelas BMX ini sudah semakin baik. Tapi sampai sekarang dari pihak pemerintah kaitan dukungan lagi. Itu saja yang kami sampaikan. Harapan kita lah ke depannya untuk semua res ini kan keamanannya terutama dulu. Untuk sementara ini kita lihat dari pihak kepolisian tidak ada. Apalagi pihak-pihak yang terkait lah. Itu harapan kita. Dan saya mengucapkanlah kepada seluruh pemain khususnya kami dari tim manajer dari L2C dan Biri Hing Jaya. Supaya bisa main sportif itu saja kami harapkan. Ya terima kasih.